Intro Selamat pagi Ibu Rissa Akhirnya juga bisa tiba di tempat podcast Mastel TV Nah jadi Iya Yang penting fit ya sekarang Nah ini sekarang tiba kita akan Bicarain masalah teletopik Jadi sebenarnya tuh Pada waktu Pak Ketua Mastel membagi tugas Para DPH Ini adalah podcast ke sebelas kita Nah sebab ada 12 ini ada 12 topik Dari setiap topik itu adalah Berdasarkan topik-topik yang ditangani Oleh para DPH Ada 12 DPH Nah Ibu yang ke sebelas Nah oleh karena itu Bisa dibantu ini Agar supaya Rekan-rekan di Mastel ini Mengetahui tuh Teletopik tuh Kemudian menjadi bagian dari DPH Yang dipimpin oleh Ibu Tuh apa sebenarnya Baik Terima kasih banyak Pak Juris Terima kasih juga undangannya Mohon maaf nih baru bisa sekarang Iya Jadi Teletopik kalau Di Apa namanya Disampaikan oleh Pak Ketum ya Bahwa Ada dua hal besar Sebetulnya yang diharapkan dari Teletopik Yang pertama itu Kita diminta untuk Tracking index-index strategis Yang ada di dunia Karena tujuannya adalah Supaya kita tahu Posisi Indonesia itu dimana Ada beberapa topik Index yang Yang perlu kita pantau Itu yang pertama Nah yang kedua Kita diminta untuk Coba tracking Rencana-rencana pemerintah Jadi kan pemerintah banyak ya Ada RJP Rencana jangka panjang Rencana jangka menengah Kemudian itu turun ada Roadmapnya Atau peta jalan yang itu Perlu kita tracking juga Rencana pemerintah seperti apa Sehingga Mas Tel Sebagai Strategic partner Di pemerintah itu bisa memberikan Masukan Jadi sebetulnya Dua hal besar itu yang Diminta Teletopik untuk tracking Iya Nah nanti diharapkan dari Apa Tracking kita ini Bisa menjadi masukan Untuk bidang-bidang yang lain Iya Betul Bu Di utam Inti utamanya si dua itu Pak Iya Jadi Ternyata teletopik ini Menjadi multitopik Iya Kalau kita udah kembali ke indeks Saya juga Sempat mendalami Indeks-indeks yang dipakai Yang diterbitkan oleh Ini Oleh Tujuan Indonesia Emas 2030 sampai 2045 Itu rupanya di dalamnya itu Ada Menggunakan indeks-indeks Untuk benchmarking Sehingga perbandingan posisi Dan kemudian kita akan mencapai Target apa Itu ada di dalamnya Iya Jadi memang Kalau Kita memang patokannya ke Indonesia Emas 2045 Dimana kita tahu Ada Sasaran antara di 2030 2030 ini Seperti ini 2030 itu seperti Apa namanya Intermediary Untuk pengujian gitu loh Kalau langsung kan Kita gak tahu Bisa mencapai bangga Jadi boleh kita berkata Test case Itu seperti itu Tercapai gak nih Kira-kira gitu Itu ada di dalam Apa namanya SDG Sustainable Development Goals Itu ada target-target Jadi nanti mungkin Kita bisa diskusi Kita lihat Kenapa SDG itu Jadi penting Kita perhatikan Karena utamanya Yang dilihat disitu Adalah Yang paling nyatanya Itu adalah PDB Target PDB Yang diset oleh pemerintah Tahun 2030 Itu sekitar 13 ribu Mau di tahun 2045 Itu sekitar 24 ribu Yus dolar Sementara kan kita sekarang Masih sekitar 4 ribu 5 ribu ya Jadi masih Agak jauh gitu Nah jadi Mungkin dari Tadi tugas Dua tugas itu Yang tadi saya sampaikan Salah satunya juga Kita Dengan melihat Plan Pemerintah Seperti apa Itu kita bisa Memberikan usulan Kira-kira Ekosistem yang perlu Disiapkan oleh pemerintah Untuk mendukung itu Untuk mendukung itu Karena Kalau kita gak siapkan kan Tujuan bisa gak tercapai ya Gitu kan Jadi Langkah-langkah apa Yang perlu disiapkan Untuk Menuju ke sana Gitu Baik Memang kalau Perencanaan sih Kita udah banyak ya Pak ya Ada Misalnya di Kominfo itu kan Mengeluarkan Namanya Indonesia Digital Kemudian Yang baru keluar itu Kemarin Visi Visi Indonesia Digital Sampai tahun 2045 Kemudian Menko Perekonomian Juga meluarkan Itu roadmap Apa namanya Ekonomi Digital Iya betul Kak Din juga buat Dokumen gitu kan Jadi sebenarnya Kak Din Itu tajam sekali Yang Kak Din itu Kalau melakukan Apa namanya Melakukan ukuran Benchmarkingnya Dia itu memang ternyata Ya saya bilang Multitopik itu Mengenai indeks-indeksnya Jadi memang Kalau kita lihat kan Digital ini Sebetulnya Tools ya Pak ya Jadi Kalau seperti kita lihat Tagline-nya Mas Tia itu kan Living Enabler Ya menggerak Ya kita penggerak Jadi sebenarnya Di segala bidang Makanya Kalau kita lihat Pak Ketum nih Ya kemana-mana gitu Segala bidang Segala kementerian Akan bisa Jadi apa Jadi bahan pembicaraan Ya bisa bicara Di mana-mana gitu Dan memang Inilah yang sebetulnya Perlu kita dorong Bagaimana Utamanya para pimpinan Mengetahui Peran digital ini Untuk menurung Bidang mereka masing-masing Ya Entah kesehatan Pendidikan Perdagangan Jadi Makanya dibutuhkan nanti Digital leadership Ya betul Digital leadership Itu apa sih Ya para pimpinan ini Gak perlu tahu Sampai detail kan Tapi dia punya Wawasan digital Punya pengetahuan digital Sehingga ketika Dia membawa bidangnya Memimpin bidangnya Dia bisa melihat Manfaat dari digital ini Nah itu kan yang Apa Perlu kita Jalan selara sama-sama Karena kita tahu Negara besar ya Jadi kalau kita Apa namanya Hanya pemerintah yang jalan Tentunya gak bisa Hanya masyarakat saja Yang jalan juga gak bisa Masyarakat perlu Kita ajak juga Nah jadi Apa namanya Nanti mungkin kita bisa diskusi Ada beberapa hal Yang saya coba lihat Dari SDG misalnya Iya Itu ada 17 tujuan kan Ya Antara lain bu Yang utama-utama Yang utama yang kita Dekat dengan masnya Itu ada 3 Ada 3 Tujuan ke 8 Ke 9 Dan ke 17 Oh 17 Nah itu Kita bisa lihat Drill down ke dalam Misalnya Kalau apa namanya Misalnya ya di tujuan 8 Itu kan Iya Pekerjaan yang layak Dan pertumbuhan Itu maksudnya apa gitu Nah setelah dilihat di dalam Itu ternyata Masalah Digitalisasi UMKM Itu kan related dengan kita ya Dengan TIK gitu Nah Kalau kita lihat Setelah kita pelajari Ternyata UMKM itu Berkontribusi cukup besar Di PDB Kan tadi kita lihat PDB ya Ke arah 24.000 USD gitu Iya betul Sekarang masih segini Dan itu salah satu indeks Iya Ternyata Kontributor terbesar Salah satunya adalah Dari UMKM Itu 61% Kalau kita lihat datanya gitu ya Iya Nah Berartinya UMKM ini Kalau kita bedah lagi ke dalam Targetnya pemerintah Ternyata adalah Masalah digital payment Nah kalau kita melihat Nggak cukup digital payment Nah ini induknya Ekonomi digital Iya Tapi Sebetulnya UMKM itu Yang kita bisa berikan Masukan pemerintah Karena ini kan mungkin podcast Bisa ditonton dari siapa aja ya Iya Kalau kita mau lihat UMKM terdigital Supaya dia menaik kelas Supaya dia bisa juga Pasarnya global gitu ya Itu dia harus disiapkan ekosistemnya Iya Dari awal sampai akhir Jadi awal tuh misalnya dari produksinya Iya Bagaimana dia mencari bahan baku Bagaimana dia menemukan harga bahan baku yang murah Sehingga produksinya Apa Harganya bisa berat Terus ini terjamin supply-nya itu Iya Jadi kontinitasnya Nah itu dia dengan digital dia bisa cari gitu kan Iya Nah kemudian kalau produksi udah Masalah packaging misalkan Iya Kemudian itu jadi Masalah pemasarannya gimana Iya Bisa pakai juga sarana-sarana digital ini kan Nah kemudian dipasarkan sudah Terus ada orang yang mau beli Berarti masalah penjualan Iya e-commerce Termasuk e-commerce Iya Disitulah baru terjadi pembayaran digital Jadi kita gak bisa lihat hanya pembayaran digital Jadi tidak pada payment digital Iya Tetapi Semua Jadi value-nya Proses ini Berarti mulai dari hulu sampai hilir Jadi kalau masuk di hilirisasi digital Itu tidak bisa berdiri sendiri Harusnya bicara juga dulu Iya Hulu digital sampai dengan hilirisasi digital Jadi value chain-nya itu Semuanya harus disiapkan dulu Iya Karena kalau enggak kan begini Digitalisasi komputerisasi Kan soalnya gitu Terus kita beli gitu kan Beli komputer Beli software gitu Iya Gak jalan pak Bisa gak jalan Karena ekosistemnya gak dibuat Bisnis prosesnya gak dibuat dulu Setelah oke Baru orangnya dididik Kan gitu Nah itu Di digital talent itu Iya Itu pasmen itu pas Jadi ininya Menurut saya Ekosistemnya harus kita siapkan dulu Saya melihat nih Rupanya teletopik ini Seperti terintegrasi Dari 11 DPH yang lain ini Jadi ini Sebagai sebuah reporting Yang berujung kepada Indeks-indeks Yang nanti bisa Dikembangkan Saya Menyinggung tentang indeks Ini Berapa banyak bu Indeks yang akan Disiapkan oleh ibu Saya dengar 40 halaman ya Kita mau bikin buku Pas dah mau bikin buku Mungkin nanti dari situ Bisa Jadi Bahan bacaan Bagi Anggota Dan juga masyarakat Yang berminat Beberapa sih Baru kita lihat Ada digital Competitive Index Network Readiness Index Kemudian Human Development Index Dan juga Digital Wellbeing Index Sementara itu dulu Kita lihat Karena Sebenarnya Kalau kita bicara Digital Competitive Index Itu gak sekedar Network aja Jaringan aja Ternyata di dalamnya itu Dia juga mengukur Masalah People Orangnya seperti apa Nah Berarti dari people ini Kalau kita lihat Apa sih yang dia ukur Gitu kan Yaitu mengukur Berapa jumlah Prodi TIK Artinya apa Kan harus menyediakan Kampus Sekolah Vokasi Yang Prodinya itu TIK Gitu kan Nah Kalau saya ingat dulu Presiden itu pernah nanya Berapa sih sebetulnya Yang dibutuhkan Jadi sebetulnya Pemerintah Mungkin perlu Ini porsinya pemerintah Untuk menyiapkan Sekolah-sekolah Berbasis TIK Katakanlah Misalnya deh Setiap Kabupaten kota Harus ada satu Minimal Gitu kan Nah baru nanti Dilihat demografinya Ini kalau Dari pengambatan Mas ya Kita lihat demografinya Mungkin Ada yang cukup Sampai level provinsi Tapi kalau yang Apa namanya Jumlah penduduk Lebih banyak Mungkin bisa Nah saya punya experience Ini bisa Saya untuk berbandingan Jadi begini Kami punya sekolah tinggi Ilmu kesehatan Artinya itu Di EASAN yang Dimana saya berada Disitu Nah kemudian Akan ditumbuhkan Itu menjadi University Itu di daerah Jawa Timur Dan dari Survey yang kita Lakukan Ternyata Minat dari Anak-anak muda Ini adalah Masuk ke Ekonomi digital Transformasi digital Dan akhirnya Rencana universiti Yang akan kita Bangun itu Akan ada Tiga prodi Kan ada syarat Waniora Kemudian ada Prodi Tentang Ipa Dan lebih kepada Eksat Nah ini Sudah membuktikan Bahwa itu Telah tumbuh Suatu minat Bukan di Artinya itu Bukan ditekan Dari luar Tapi memang Ada keinginan Dari mereka Untuk Kebutuhan itu Sehingga Pada waktu Nanti ada Rencana Di Universiti Itu Ternyata Prodi Tentang Masalah digital Ini sudah Menjadi Trend yang Begitu Ini Yang begitu Menggugah Minat Anak-anak muda Manusia Indonesia Saya lebih Cenderung pada Manusia Indonesia Meskipun itu Di salah satu kota Di Jawa Timur Di kota Kediri Itu kan bukan Sebagai kota Jauh Dari Surabaya Tapi dia ternyata Sampai di tingkat itu Sudah seperti itu Sehingga ini relevan Yang Ibu bilang Termasuk salah satu ekosistem Di dunia pendidikan Tadi kan Kita bergerak dari Indeksnya Juga Mengukur Masalah Jumlah Sekolah Kemudian Dosen Dosen-dosen TIK Kemudian Mahasiswa Artinya kan Ini ekosistem Harus disiapkan Adanya sekolah Tidak melulu Hanya universitas Tapi juga Sekolah Vokasi Kemudian juga Lembaga-lembaga Sertifikasi Karena kan kita tahu ya Anak-anak itu Ada yang Pinter Tapi gak Bakat di sekolah Formal Nah mungkin dia Lebih ke praktek Tapi sertifikasi Nah ini tentunya Harus berjalan Berimbang Nah diharapkan Kalau jumlah ini Bagus Tentunya Indeks Yang diukur Terhadap People ini Kan akan naik Skornya Tentunya nanti Ujung akhirnya Indeks Indonesia Kan bagus Itu salah satu Nah Kemudian Kalau kita lihat Apa namanya Talentanya sendiri Kan berjenjang Kayak piramida Yang paling bawah Mungkin pengetahuan dasar Gitu kan Kemudian nanti Meningkat lagi Yang lebih advance Yang paling Akhirnya Gitu ya Nah ini memang Ada porsinya Masing-masing Gitu Jadi kan Kita kan Perlu juga Mengembangkan Masalah STEM Science Technology Engineering Dan Matematik Nah itu Itu artinya Untuk mendukung Nanti Manufaktur Gitu kan Manufaktur Di bidang TIK Nah tapi mungkin Talent-talenta Yang levelnya Di basic Atau di tengah Itu dia akan Menjadi Berperan Di bidang masing-masing Jadi gak semuanya Harus jadi orang TIK Kan gitu ya Iya betul Tapi dari 200 juta orang ini Tentunya kalau semakin banyak Yang berbasis TIK Kan Menaikan level Indeks Competitive Index kita Gitu kan Karena di indeks-indeks Yang lain tuh Walaupun Network Readiness Index Dia juga mengukur Masalah manusia Gitu Apalagi Human Development Index Gitu kan Iya itu Yang Human Development Index Seperti apa Bu Human Development Index itu Dia lebih mengukur Pada Lamanya Berapa tahun Orang itu Bersekolah Iya Jadi makanya Kenapa didorong ada 12 tahun Wajib sekolah Itu sebetulnya Ada kaitan Kesitu Iya Kemudian Apa namanya Masalah kelulusan Kemudian masalah kesehatan Sehingga Mengukur bagaimana Anak-anak muda ini Mampu mencapai pendidikan Setinggi-tingginya Itu sebenarnya Tone dari Human Development Index Tadi kalau kita Banyak yang putus sekolah Nah itu kan tentunya Akan menurunkan indeks ini Makanya Kenapa Sekolah-sekolah ini Misalnya ada Ada bidik misi Misalnya ya Ada bantuan-bantuan Pemerintah Untuk bisa Anak-anak yang misalnya Kurang beruntung Bisa sekolah juga Gitu Nah Ini jadi dari sisi Pendidikan Menghasilkan Lulusan-lulusan Yang nanti levelnya Ada yang dasar Tapi kita juga Harapkan Ada yang levelnya Mahir kan Kenapa Karena kita juga Pengen Nanti ada Manufaktur TIK Di Indonesia Gitu Jadi misalnya Kayak perangkat Nasional Perangkat nasional Mungkin Bapak udah ketemu Sudah ketemu Bu Yovita Bu Yovita itu Menjelaskan luar biasa Sampai Sampai apa namanya Detail sekali Jadi disini Masalahnya Kalau sekolahnya Sudah ada Industrinya harus ada Kalau kita ngomong Ecosistem ya Industrinya harus ada Link and matchnya Itu Link and matchnya Yang kita kenal Di advokasi Di tempat saya kerja dulu Kita banyak ambil Anak-anak dari STM Telkom Itu bagus-bagus Sekali pak Jadi diambil oleh Telkom dan Operator lain ya Tapi setelah Sekarang mungkin Operatornya itu Manage service Mereka ini kan Gak dapat kerjaan Makanya Industrinya harus Dibangun Industri perangkat Nasional itu Bisa device-nya Bisa aplikasinya Yang mungkin Diskusnya Bapak Jarot Iya betul Dengan Bapak Jarot Kalau rangka nas Itu Misalnya kita bisa Laptop Kenapa kita gak bisa Ini sendiri Chip Itu kita bisa produksi Nah itu Itu bukan dengan Bu Yovita Kalau itu bisa Ada di Indonesia Banyak anak-anak Yang dibina Di Pro DTIK ini Baik di level Sarjana Pasca Sarjana Maupun D3 Itu bisa Mendapat Atau SMK Itu bisa mendapat Lapangan pekerjaan Nah Itu related Dengan salah satu Tujuan pemerintah Adalah Mau tahu Prosentase Tenaga kerja Manufaktur Atau di sektor TIK Nah Kalau ini Industrinya gak ada Kan kita Tenaga kerja di sektor TIK Nya kan gak akan Dapat tempat Jumplang Nanti Makanya Pemerintah Kita usulkan juga Membuka Industri-industri Diberang TIK Artinya Itu termasuk Misalnya untuk Telekomunikasi Itu kan banyak kan Peralatan-peralatannya Kemudian Industri mobil Sekarang itu kan Kontrolnya kan Computerized Nah Ini kan Teknisi-teknisi Di otomotif pun Juga sebetulnya Bisa Bisa dibina Untuk ke arah sana Kalau mereka dulu Mekanik gitu ya Sekarang udah Dibina ke arah yang Lebih TIK base Gitu kan Atau ICT base Maksudnya Nah Jadi kalau ini Berjalan Tentunya Tadi ke depan Bahwa Indonesia Nanti akan bisa Menghasilkan Karya-karya Di bidang TIK Itu bukan Suatu kemustahilan Nah Kalau ini udah ada Gak bisa jalan juga Kalau ekosistem Diri sisi regulasinya Juga gak Gak kondusif Berarti ini peran master Yang sangat Dominant sekali Di sini Jadi masih bisa memberikan Masukan Regulasi apa saja Yang bisa Mendorong ini Jadi misalnya Supaya industri itu Terbangun kan Misalnya Masalah kemudahan Perizinan Apakah perpajakannya Bahan baku Yang masuk itu Seperti apa Jadi ini memang Agak di luar master Tapi itu Apa kita melihat Sebagai masukan Bahwa industri TIK Artinya itu harus Disentuh Kalau kita bawa Dalam topik Untuk masalah Masukan dari Mastel Terkadang Ada pihak yang Menyebutkan bahwa Mastel ini Rupanya salah satu Perwakilan dari Masyarakat telematika Yang punya fungsi Menghubungkan Jadi ada yang disebut Di situ Makanya nabler itu Ya tadi menggerakkan Untuk satu Keterhubungan Jadi kan sebetulnya Mastel kalau kita Lihat keanggotaannya Asosiasi itu kan Banyak yang Di bidang TIK Jadi sebetulnya Kita punya resource Yang sangat banyak Sebagai narasumber Dan Contoh tadi Kalau masalah pendidikan Sebetulnya Masya juga menjadi resource Untuk pengajar Karena dosen itu Bagus kalau dia juga Ada dalam industri Dia punya pengalaman Sehingga Ketika kita Mendidikan anak-anak itu Menjadi lebih lengkap Jadi ibaratnya Sepak bola Indonesia Kali ya Kita lihat sekarang kan Keren banget ya Saya sampai sekarang Meskipun kita bersyukur Sudah bisa sampai di Semifinal itu Sudah luar biasa Tapi mereka Jadi mungkin Kalau kita mau cerita Digitulah Kita bisa cerita Supaya lebih mudah Kita bisa lihat Sepak bola Ya use case lah Ini setidak-tidaknya Ya use case Jadi sepak bola kita Itu kan Sekarang maju Paling gampang Kalau kita lihat kemarin Ketika pemain Passing the ball Itu bagus Oh bisa Bisa bola lengket di kaki Gitu kan Iya seperti itu Iya kan Dulu kan enggak Artinya kita lihat Ada pelatih yang bagus Punya program yang bagus Dan ada sistem organisasi Organisasinya dibentuk Dan kemudian Menjadi satu hal lagi Itu Itu saya Barangkali ini Tidak terlalu Relevan Tapi akhirnya memang Kemuan politis Yang luar biasa Dari seluruh Seluruh jajaran Di Indonesia Termasuk pemerintah Nah itulah Gunanya tentang regulasi itu Berarti kan ada regulasi Yang mendukung Tentang persepa Bola ini Ya Itulah ekosistem Di ekosistemnya sendiri Kan juga dibentuk Misalnya Aturannya diperbaiki Kemudian Bisnis bolanya Juga diperbaiki Disitu kan Jadinya Dengan adanya Football leadership Misalnya di ketua PSC Punya football leadership Orang yang sangat Paham industri Sepak bola Kita lihat hasilnya Dan jangan lupa Bu Itu memaksimalkan Ya Ekosistem internasional Ya artinya Saya mau ngambil analoginya Adalah Kalau di bola Kita punya football leadership Di digital Digital leadership Jadi untuk memudah Memahami Sehingga orang yang Mengerti betul Tentang digital Dia akan bisa Membawa Tim ini Kepada yang Lebih Lebih baik Bola itu Hanya bola Tapi kalau digital Itu kan tadi Enabler kemana Jadi sebetulnya Makanya digital leadership Sangat penting Kenapa? Karena Indonesia itu Budanya kan paternalistik Pak Jadi gimana atasnya Bawahnya sebenarnya Ikut Karena masyarakat kita Sebenarnya udah luar biasa Talentanya sebenarnya ada Apa ya Daya juangnya ada Nanti tinggal Orkestrasinya Jadi begini Bu Ini kalau Dari beberapa sumber Kemudian kita juga Mendapatkan dari study Kita ya Dari Ya silahkan Jadi dari Beberapa situasi Bu Kita memang harus mengakui Bahwa kemudian Sedemikian majunya Indonesia nanti Digital Civilization Ya Digital Civilization Itu adalah harmonisasi Yang terbangun Yang akhirnya Mendudukan pemerintah Dengan rakyat Ya Dengan kemudian Lembaga-lembaga Ataupun Model-model Yang dipergunakan Sebagai media Terjadi harmonisasi Jadi digital Civilization Itu ternyata Membangun harmoni Nah itu gimana Bu Ibu menangkap itu Dengan indeks-indeks Yang akan dipakai Apakah itu juga Levan Di situ Dari mastel Pemerintah itu kan Makin kesini kan Bukan sekedar Regulat gitu ya Tapi dia Membuat regulasi Yang mendorong Industri ini Untuk tumbuh Jadi Partnership Kan gitu kan Itu tadi Jadi Saling mendengar Saling Jadi Yang pengalaman Mengerti dunia digital Mengatakan pada Kita perlu loh Environment Jadi misalnya Kalau di keuangan Kan ada Regulasi sandbox Jadi kalau memang Kita belum bisa atur Ya udah Kita kasih tempat bermain Diawasi Yang penting Ini adalah Untuk kemasalahan Orang banyak Kan gitu kan Jadi Kalau Contohnya Misalnya gini Pak Yang sudah jalan Sekarang itu kan Infrastruktur Itu operator Sudah Dengan sendirinya Tapi Yang juga Gak boleh lupa Operator ini juga Harus dilindungi Karena dia harus sehat Dia harus sehat Supaya dia bisa Berjalan sendiri Untuk menyediakan Infrastruktur digital Nah misalnya Kayak kita lihat Sekarang lah Industri juga perlu Insentif-insentif Dari pemerintah Supaya Keuangannya juga Baik Nah ini Ini yang Perlu disadari juga Ada Perlu ada Keberanian Pemerintah Untuk mengambil Sikap Jadi misalnya Kalau ada regulasi Yang perlu dilubah Ya ayo kita Rubah gitu Karena ini untuk Kebaikan gitu Nah ketika ini Berjalan kita bisa Kata yaudah Operator jalan sendiri Ya bisa ya Kemudian masuk Ke aplikasi Aplikasi ini kan Potensinya sangat besar Di masyarakat Banyak anak-anak kita Yang menghasilkan Aplikasi-aplikasi Bagus yang bisa Digunakan di luar Ya itu dengan Pak Jarot Subiantoro Itu dari Nah artinya Perlu keberpihakan Pemerintah Untuk Menggunakan Aplikasi produk Anak bangsa Jadi misalnya Untuk chatting Untuk Apa lah Yang untuk Ya sosmed itu Kita harus berani Coba Karena apa Kalau ini jalan Kan berarti Anak-anak ini Mendapatkan ruang bermain Kalau berangkat ruang bermain Digunakan oleh masyarakat Artinya sama seperti Penjual kan Barangnya dibeli Sehingga ekonomi itu Berputar Sehingga timbul lapangan pekerjaan Baru Anak-anak muda itu Akan sangat kreatif Nanti menciptakan Lapangan kerja sendiri Jadi pemerintah itu Seperti orang tua Yang sifatnya Mengayomi Menyediakan yang dibutuhkan Mendukung Habis itu silahkan jalan Jadi kita juga Nggak terlalu ngatur Itu yang saat ini Diperlukan Jadi Apa namanya Dan ruang ini Ada ruang yang Ibu lihat Sebagai outlook Kedepan ini Itu bagian dari Yang nanti jadi agenda Besar dari mastel Iya Makanya Tapi kan Mas mastel kan Sifatnya Memberikan masukan Tapi pengambil Keputusan Dalam hal ini Pemerintah Yaitu tadi Kalau perlu Kita Terus berbicara Tapi kan kita Nggak bisa terus bicara Aja Perlu adanya Keberanian Dari pemerintah Oh iya Ini ICT ini memang Bagus ya Untuk mendukung Jadi mau mendengar Suara dari Stakeholder Suara Itu yang sebenarnya Kita harapkan Sehingga Akselerasinya Bagi cepat Karena tahun 2030 Itu tinggal 6 tahun lagi Iya Maka itu Sebagai Test case Untuk yang 2045 Kita tahu Bahwa dalam setiap Tim yang dibentuk Pemerintah Itu kan Pasti Melibatkan Banyak kementerian Kita tahu lah Masalah koordinasi Itu tidak mudah Sehingga Memang diperlukan Akselerasi Yang katakan Plannya itu Terkontrol Terukur Nah Saya rasa Mas stel Dengan anggotanya Akan sangat Fungsi kita selama ini Kan tapping Pak ini kurang pak Ini berlalu gini pak Gini pak Kalau saya lihat Sudah bagus banget Ini artinya Yang perlu terus Dikembangkan Sehingga Perkembangannya Itu bisa eksponensial Ini menarik loh Itu kan eksponensial Nah tadi Berkaitan dengan Orcestra Jadi Rikumtel itu Membahas Ini Rikumtel Kita di Masel Di PH Rikumtel ini Sampai menghadirkan Itu Pisa tiga orang Dan itu Lama sekali Membahas Regulasi ya Masalah regulasi Tetapi Kemudian ada Menarik juga Dari Rikumtel itu Bertanya Who is the leader As orcestrating Ya Seperti Kita sebut Yang digital ini Siapa yang menjadi Ini Leadernya untuk Mengkoordinasi Ya Akhirnya kita berbicara Tentang Ekosistem leadership Mengenai digital Di Indonesia Who is the leader Karena ini kan Ada banyak sekali Dimana-mana itu Dia Sedang tumbuh Dan berkembang Itu menjadi pertanyaan Loh Bu Sehingga Yang menjadi leader Di digital Indonesia Iya Itu yang menjadi Sebenarnya Sekarang yang lebih Kelihatan Kominfo Sebenarnya bisa Dan saya lihat Juga sudah berperan Banyak ya Dengan Bu sekjen ada Di sana Sudah terbiasa Di Apa namanya Waktu di Bapenas Waktu buat kajian Terus sebetulnya Maka tadi Kajiannya Sudah cukup bagus Tinggal implementasi Sekarang Ya Implementasi kepada Masyarakat Untuk menyiapkan Supaya demografi ini Menjadi bonus Jadi kalau kita Ngomong bonus Demografi bonus Apa sih bonus Demografi Artinya Demografi Anak muda Yang nantinya Di tahun 2030 Itu kan Jumlahnya akan terbesar Dia akan menjadi Mesin penggerak Ekonomi Dia bisa Menghasilkan Apa namanya Lepangan pekerjaannya Sendiri Dengan menggunakan Salah satunya adalah Teknologi Artinya Apa Ya penyiapan ini Harus disiapkan Jadi misalnya gini Kalau ngomong AI Kalau ngomong Evaluasi big data Kita udah punya Belum ahlinya Ya kalau belum Ya harus disiapin Dari sekarang Contoh kembali Ke tadi Kayak kampus Jumlah dosen Yang dibutuhkan Kita baru ngomong Kuantitas ya Jumlah dosen Yang dibutuhkan Sekian Tapi kan kita harus Ases kualitasnya Kalau memang kita Belum punya Kita undang aja Dari luar Bu dalam Perhitungan Tentang dosen Ya bu Untuk satu prodi Itu lima dosen Tetap Itu coba Kalau kita hitung Berapa itu Kita belajar Dari yang survei Yang sedang kita lakukan Tapi kan kita punya Resort banyak pak 200 juta orang Yang sekarang ini Sudah 200 juta orang Dan yang menarik Untuk 2030 Itu dibutuhkan Sekian 10 ribu Barangkali itu Tenaga itu Enggak apa-apa Artinya gini Yang penting kita tahu Targetnya ya Kita mau mencapai Jumlah sekian Dengan kualitas Seperti ini Nah Kita ses Dengan sertifikasi Misalnya Kalau misalnya Belum tercapai Kita undang Orang luar Untuk Mempercepat Peningkatan kompetensi ini Makanya Kalau Misalnya dibuka Apa Twinning program Ada Dosen dari luar Yang masuk Itu sebenarnya Kita jangan Against Jadi justru kita Mas Tel Perlu memberi Pelajaran kepada Para netizen Gak usah against Dengan orang luar Tapi yang penting Yang kita harapkan Sebetulnya Pemerintah membatasi Waktunya Misalnya Hanya boleh 5 tahun Satu periode mahasiswa 4 tahun Setelah itu Wajib Apa namanya Yang Lokal ini Harus Menggantikan Tapi itu Harus terukur juga Dalam batas Waktu itu Kenapa Karena mereka Juga bertanya Why 5 years Kita tentu Akan bisa Berkata 5 tahun Sudah ukuran Bisa Satu Angkatan Masih sepangan Iya betul Tingkat SKA nya itu Seperti apa Deltanya itu Mencapai Seperti apa Yang diinginkan Dan artinya Relevan dengan Target-target Dari pencapaian Di Indonesia Sendiri Jadi kita bisa Pakai Nah berarti Indeks itu Menjadi sangat penting Antara lain Seperti itu ya Jadi Apa namanya Kita bisa pakai Akreditasi luar Kan Sorry Berskala internasional Yang Yang mengakses Misalnya orang tetap Orang Indonesia Tapi standarnya internasional Sehingga Kita bisa menghasilkan Lulusan-lulusan Yang bisa bersaing Karena India itu kan Mempunyai Komitmen pak Setelah sekian tahun Kan kita lihat Apa Orang-orang muda India itu Sudah mampu Membuat Berbagai aplikasi Kenapa kita Enggak Bisa kok Kita sama-sama Makan nasi nih Bayangkan Jadi Tinggal masalahnya Kita itu Kalau saya lihat nih Ini masalah budaya Jadi kita juga harus Ketika membangun sesuatu Kita juga harus lihat budaya nih Tadi pertama Paternalistik Yang kedua Kita tuh kadang-kadang Enggak tahan Jangka panjang Gitu ya Kalau jangka panjang Nanti Jangka panjang ini Menyangkut tentang Sumber daya Terutama menyangkut Iya Maksudnya Perlu ada Orang yang memang Jagain terus Bahwa semangatnya ini Kencang terus Itu penting Karena kalau enggak Itu kita kadang-kadang Ya kita lah dulu Di waktu kerja Kan juga sempat gitu ya Ada proyek panjang Kan bisa Turun juga semangat Tapi kalau proyek-proyek Pendek tuh biasanya Oke gitu Tapi kan Ya itu tadi Seperti Bapak bilang Pengembangan SDM itu Enggak sebentar Makanya perlu Pendamping Contoh ya tadi Bola aja contohnya Perlu pendamping Makanya Salah satu usulan kita Ekosistem itu juga Kalau misalnya Kita ngomong UMKM aja deh Kembali ke UMKM Iya UMKM dididik Mengetahui Pemahaman digital Ada yang levelnya cukup Basic Ada yang meningkat Ada juga UMKM Yang memang berbisnisnya Kan di IT Misalnya dia jadi Apa namanya Software house Misalnya Kan dia harus Bagus ya Iya Nah Untuk yang level Dasar dengan yang tengah ini Kalau kita lihat Piramidanya itu Itu kalau kita punya Pendamping Jadi misalnya 100 orang didampingi oleh Satu ahli Iya Jadi day to day Itu si pendamping ini Bisa memberikan Masukan-masukan Bimbingan Perbaikan gitu ya Sama persis ketika Kalau kita kenal Penyuluh pertanian Bapak ingat? Penyuluh pertanian Yang mendampingnya Para petani Itu sama Saya itu background Di kuliah di Universitas Ini Universitas Samratulangi itu Ambil fakultas pertanian Dan salah satu Yang Salah satu Menjadi Topik itu Itu membuktikan Pada zaman Kami itu Sukses kemudian Kita kenapa Suasemada Beras itu Bisa terjadi Karena itu Karena itu Program yang jelas Dari pemerintah Tentang Lima sukses itu Salah satunya Adalah Menyangkut tentang Penyuluh pertanian Yang berbasis Sosiologi Pedesaan Dan saya memang Praktek itu Dan itu Ternyata Sangat membangun Dan Itulah yang pertama kali Ya memang Menjadi menarik Kenapa kemudian Ekonomi pertanian itu Kemudian menjadi menonjol Saya masih ingat Profesor kami Yang kami sangat Andalkan sekali Pak Mubiarto itu Itu menjadi jelas Di situ Dan itu salah satu Sukses Dan itu yang Kemudian saya Mengapa memilih Jurusan yang menarik itu Karena ada Ya Suatu perubahan budaya Yang dikombinasikan Dengan teknologi Pada saat itu Jadi yang ibu bilang Tentang ada yang ngawasi Ada yang jalan Dan terus ngasih tau Itu memang benar kok bu Itu memang sudah Sudah terjadi Di setiap bidang itu Memperlukan Masuk digital Kan digital ini Barang yang gak kelihatan ya pak Itu sangat butuh mentor Yang memang bisa Bisa mendampingi gitu Karena mendampingi itu kan Enggak sekedar hanya kompetensi Tapi bagaimana dia Create strategic thinking Inovasi Kemudian daya juang Untuk butuh pendampingan si mentor ini Jadi Ini juga masuk Jadi dunia digital kita ini Bu saya Keliatannya ini tertarik ini Ini ibarat sebuah rumah ini jadinya Seperti sebuah rumah Kita sebut saja rumah digital Ini bagaimana ibu Keliatannya kalau sudah banyak hal yang kita Lihat kan Akhirnya itu secara sistematis Kan harus kita Kelompok Karena ibu melihat ini Kalau dilihat dari suatu Rumah masa depan kita Tentang rumah digital ini Seperti apa aja Ya kalau Ini kan rumah digital Dikreate oleh Kominfo ya Desain Nah Masa membuat sedikit Perubahan Dari gambar itu Yang menekankan Pada ekosistem Jadi ada empat hal yang Apa Diperhatikan oleh pemerintah Masalah infrastruktur Yang pertama Yang tadi Yang dilakukan oleh pemerintah Itu kan penting Kalau ada infrastruktur Kita gak punya digital ya Kemudian yang ketiganya itu Apa namanya Pemerintahan digital Jadi si pemerintah juga Ada SPBE gitu kan Kemudian Ekonomi digital Dan yang ketiga Jadi ada tiga pilar Pemerintah Ekonomi Dengan masyarakat digital Nah ini Sebenarnya ini Apa Yang tadi Saya Saya sampaikan Sudah embedded Sudah embedded disini Nah ini memang Fokus yang baik Nah tinggal Bidang-bidangnya kan Macem-macem Jadi misalnya ada pertanian Ada peternakan Ada mungkin Tika kesehatan Ada pendidikan gitu ya Nah Jadi Semua bidang ini Apa namanya Kita Sebenarnya kita Kita Sadari bahwa Teknologi ini bisa Membantu Setiap bidang Misalnya kesehatan Bagaimana sekarang Rumah sakit itu Kalau kita konsultasi ke dokter Di depan dokter itu Sudah ada Komputer misalnya Artinya ekosistem Di dalam rumah sakit itu Sudah ada yatu Sebenarnya tujuannya adalah Supaya data kesehatan Pasien itu terintegrasi Sehingga kalau Misalnya terjadi Komplikasi sakit Harus dianalisa oleh Tim dokter Itu sudah ada data Big datanya bisa dilihat Sehingga Analisanya lebih akurat Itu kan contoh ya Di kesehatan Itu bu Kami kan Kalau misalnya harus Seperti contoh di BPJS Itu ada screeningnya bu Iya Jadi kalau kita datang Di PPK 1 Sebelum datang ke Rumah sakit utama Kita kan harus lewat PPK 1 nya Dan itu sudah ada Screeningnya Dan screeningnya itu Sudah berbasis Digital Iya Jadi artinya Itu kan administrasi Juga di cover Tapi yang Yang lebih penting dari Teknologi di bidang Kesehatan itu adalah Kita bisa Mengembangkan Nanti telemedicine Iya Jadi Untuk daerah-daerah Yang mungkin belum Tersedia dokter ahli Misalnya Dengan teknologi Di sana cukup Dokter umum Misalnya di pusat spas Bisa telemedicine Dokter ahlinya ada Di Surabaya Misalnya gitu kan Kalau dia di Indonesia Timur gitu Kemudian juga Sebetulnya ada loh Enang bangsa Yang bisa menghasilkan Peralatan Apa namanya Peralatan kesehatan Untuk Ronsen misalnya Itu udah gak Menghasilkan pakai Yang item-item itu Apa namanya Sinat X Yang Hasilnya yang Itu kan sebetulnya Sampah Iya kan Kita buang kemana Nantinya Nah itu secara digital Sudah ada yang Ngembangkan itu Pak Nah itu sebetulnya Kalau pemerintah Bisa mendorong Ini bisa Dimanfaatkan Bisa diproduksi Itu bisa ditaruh Di rumah sakit Kelas C Yang Kelas B Yang ada di Di daerah yang Lebih kecil Jadi kita tidak perlu Menyediakan alat City scan Misalnya yang besar Oh iya betul Itu sangat mahal Listrik besar Kemudian juga harganya Ini ada Tinggal Tinggal sebetulnya Nanti dikembangkan Bisa menjadi Apa namanya AI base Sekarang mungkin baru Foto digital Tapi bisa nanti Lebih dibuat Advance Karena itu bukan Hal yang gak mungkin Untuk AI base Untuk di sisi kesehatan Itu udah ada Pak Sebetulnya Nah itu Ya Mungkin Masjid juga bisa mendorong Gitu ya Pemunuhan-pemuhan Di bidang itu Kemudian Apa namanya Banyak lah Jadi sebetulnya Termasuk ini Kenapa tadi saya Ngomong pertanian gitu ya Kita tahu bahwa Sejago-jagonya Digital Dikembangkan Kita kembangkan Talenta digital Yang luar biasa Tapi kalau Masalah pangannya Gak bagus Jadi masalah ketahanan pangan Kita harus mandiri Jadi artinya Bagaimana pertanian Peternakan Itu bisa Mandiri Dan modern Didukung oleh teknologi Karena jumlah kita itu 200 juta lebih Pasti butuh Resource Makanan yang Yang banyak Gitu ya Di samping Kalau kita bisa surplus Kita bisa ekspor Nah ini Mungkin kalau yang dengar Ngapain sih Mas Tau Ngomongin pertanian Tapi enggak Kita harus concern juga Disana bahwa Misalnya urban farming Dikembangkan Gitu kan Kalau kita memang Sedang climate change Gitu kan Berarti kan Bahan-bahan makanan ini Harus dibangun Dan ini masalahnya Akan menjadi kritikal Tentang Dan itu digital semua Climate change ini Akan menjadi Nah ini itu Sudah harus Artinya begini Berarti Bila kita Membahas tentang Teletopik ini Kemudian menjadi Prioritas Prioritas hal-hal yang Menjadi Apa namanya Fokus Di level mana Mas Tel akan Kemudian melakukan Priority itu Kalau sudah menyangkut Tentang climate change Ini masalah Karena kalau Makanya kalau kita sih Ngeliat fokus yang tadi Tiga tujuan itu Karena kalau Kita lihat Tujuan yang pertama Tadi kan UMKM UMKM itu Kalau dia terbina Dia akan Menghasilkan Lapangan kerja Yang besar Sehingga akan Menurunkan Pengangguran Menurunkan Kemiskinan Kan gitu Nah Apa namanya Kemudian yang Kedua itu Adalah mengenai Infrastruktur Gimana Pertanyaan adalah Berapa banyak Masyarakat yang Terlayani broadband Kan gitu Kalau dia terlayani Broadband Artinya dia bisa Menggerakkan Ekonominya sendiri Kan gitu Nah gimana Gadget itu bisa Terjangkau oleh Masyarakat Kan ke situ Jadi masuk tadi Rangkatnas lagi Terus yang ketiga Apa namanya Yang terakhir gitu Yang ke-17 itu Ada ke-17 ya Bu Ada ke-17 Itu Proporsi individu Yang menggunakan internet Itu tadi Kalau jaringannya Bisa Bisa dibangun Dengan kualitas Yang baik Gak sekedar ada Ada yang blank spot Ada yang gak ada Tapi kalau semuanya Rata baik Nah itu kan artinya Kalau mau diserahkan Kepada operator Ya operatornya Dipelihara Supaya sehat Industrinya Jadi Yang lain-lain itu Adalah sifatnya Kayak tadi Misalnya pertanian Yaitu Domainnya Kementerian Pertanian Tapi penggunaan Teknologi ini Bisa untuk Meningkatkan Produktivitas Perikanan Kita tahu Perikanan itu Menghasilkan devisa Juga buat negara Dengan teknologi Kita bisa tahu Ikan itu ada di mana Sehingga Belayan itu Bisa produktif Gak ke kanan Tapi ke kiri Karena ikannya di sini Jadi itu Sudah dikembangkan Pak Setahu saya Ada namanya Aruna gitu ya Itu mengembangkan Apa Di industri perikanan Sehingga mereka tuh Antara nelayan Dengan pembeli itu Nanti bisa Mudah gitu Sehingga Memutus rantai-rantai Yang tidak efektif Nah Memang ini agak Jadi kayak di luar topik gitu Tapi itu menjadi concern kita Ada hal-hal Yang bisa kita dorong Dia jalan sendiri Ada yang hal-hal Yang memang butuh Jangka panjang Seperti misalnya SDM Iya Nah ini kan menarik Ini Ini mungkin sederhana ya Kalau kita lihat Ini tentang literasi digital Artinya kan Kalau semua sudah Sudah tersiapkan Dan sambil jalan Sambil jalan kan Akhirnya kita juga harus mengukur Ya bagaimana tentang Literasi digitalnya Dan saya menarik loh Bu Ya Saya mengajar sekolah lansia Bu Oh Saya mengajar sekolah lansia Dan sekolah lansia ini Ini adalah usianya Ada yang sampai 80 tahun Kemudian mereka ada Dari 48 Tapi ikut serta Yang diajar apa itu Pak? Saya salah satu Memegang tentang TI Bagaimana Mengajarkan yang namanya Teknologi informasi Ya Kepada Para lansia Dengan berbagai latar belakang Yang telah menerima Sok teknologi Ya Tapi kemudian Dengan bahasa yang sangat sederhana Kita dapat menerjemahkan itu Bahwa TI kan Gabungan antara jaringan Dan peralatan Sangat sederhana sekali contohnya Tapi kemudian Mereka akhirnya Bisa masuk ke dalam Empat Literasi digital Yang dipergunakan oleh Menkominfo Melakukan survei literasi digital Di dalamnya ada Digital security Ada digital safety Ada digital etik Ya Itu loh Kemudian Nah itu ada 30 pertanyaan Untuk mengukur itu Dan Ibu Saya menjadi menarik Dari mereka Ada yang baru mengetahui Ya Tentang teknologi itu Dan menggunakannya Di saat usianya Sudah di 70 tahun Itu bayangin saja Loncatannya Tapi berarti Apa ya Kemampuan belajarnya Masih bagus kan Dan itu Akhirnya Pada waktu Saya menggunakan Survei itu Ya Questionnaire itu Dan akhirnya Memang terlihat Bahwa dari Sekian puluh Peserta Yang ambil disitu Ada mereka Yang Sudah betul-betul Memahami Tentang Pemahaman Tentang literasi digital itu Jadi sebenarnya kan Itu bagus banget Pak Jadi Berkahnya banyak ya Iya Artinya Bahwa Kalau kita lihat Singapura ya Singapura itu kan Orang-orang tua itu Diberdayakan Nah yang Bapak lakukannya Sebenarnya memberdayakan Para lansia Utamanya salah satunya Itu kan Paling gampang Supaya mereka gak tertipu Kan gitu kan ya Itu salah satu Yang menjadi topik Jadi bagaimana kita Kita membawa Tentang ini Cyber and security Yang sederhana Tetapi Kemudian itu Menjadi modern Dengan kondisi Yang sama diterima loh Oleh kita semua Smart phishing Social engineering Ya yang terjadi Bahasanya agak bingung Kalau mereka Oleh karena itu Sangat mudah sekali Dicontoh-contoh Nah itu Menjadi tugas saya Memang kemudian Menyederhanakan Dan akhirnya Saya bisa mendapatkan Kesimpulan disitu Bahwa hasil survei Yang dilakukan Memang saya masih memakai Yang hasil 2022 Di publikasi 2023 Literasi digitalnya Menkom Info Yang dilakukan Di seluruh Indonesia Dengan rentang usia Sampai dengan 70 tahun Maka mereka ini masuk Kenapa? Karena 6% Dari lansia Di Indonesia itu Ada pengguna Internet yang luar biasa Dan itu meningkat 5 kali lipat Maka pada waktu Saya sampaikan Bahwa ini Dan kemudian Pada saat mengukur Bu Kita akan bisa terkejut Bahwa ternyata Apa yang disebutkan Di PBB kan Menyebutkan Kalau tidak salah PBB menyebutkan Atau UNESCO Ya PBB ya Bahwa literasi Digital Penggunaan teknologi Dan kemudian Di dalamnya Ada literasi digital Yang akan membantu Di ekonomi digital Yang juga akan Membantu Pemahaman-pemahaman Di dunia Penggunaan di e-commerce Dan juga yang tadi Bula MKM Literasi digital Sangat menentukan Dan angka mereka Ternyata Itu sudah menunjukkan Hampir persis Mendekati dengan Apa yang dilakukan Dalam survei Menkom Info itu Tapi Jadi balik Yang kita penama Yang Kalau kita Ngapun ekonomi digital Pak Itu yang jadi Penting adalah Kalau kita lihat Skala besarnya Kan dari Apa namanya Dari pemerintah Mengatakan bahwa Nilai E-commerce kita Terus meningkat Kalau saya sih Nggak happy dulu Pak Dengan angka itu Artinya kita perlu lihat Ini produknya Siapa yang dibeli Itu yang harus kita Gali ke dalam Saya masih curiga Kenapa Karena PDB kita Tidak meningkat Sesignifikan Dengan pertumbuhannya Dari E-commerce Jadi kalau kita lihat Anak-anak Di rumah ya Mungkin Di keluarga bapak Kalau paket Datang gitu ya Itu barangnya Siapa yang dibeli And gitu Jadi Indonesia itu Harus membuat Regulasi domestik Istilahnya Kenapa Artinya harus ada Pembatasan-pembatasan Untuk Dalam tanda petik Memproteksi Kalau saya ngomong proteksi Pada biasanya Oh jangan Nggak boleh proteksi Tapi artinya itu perlu Jadi misalnya Toko-toko online kita ini Harus diberi kewajiban Untuk memberikan Kesempatan Seluas-luasnya Bagi produk Indonesia Sejauh produk Indonesia Indonesia bisa ada Harusnya dia yang Dibeli lebih dulu Gitu kan Itu satu Nah Apa namanya Tapi kan masyarakat itu Dia bilang Ya saya beli barang yang lebih murah dong Dia bilang gitu Nah artinya kita bisa lihat Kenapa Produksi kita Dengan barang yang sama Dengan luar negeri Kenapa dia Lebih mahal Artinya ada ekosistem Mungkin yang perlu dipangkas Yang perlu diperbaiki Ada hal-hal yang perlu dipangkas Sehingga tidak menimbulkan Ekonomi biaya tinggi Sehingga masyarakat Nggak perlu diatur Dengan sendirinya Dia akan beli Gitu Nah ini yang menjadi penting Pak Karena Karena tadi Kalau Bapak didik Pelansia Belanja online Sudah bisa Tapi yang dia beli produk luar Ini kan Ini kan Drain of economic Gitu ya Nah dia dipengaruhi Jadi begini Dengan Pak Ivan kan Dari DPH E-commerce Itu Telah kita bahas Memang permasalahan e-commerce Lahir dari Keserabutan Kemudian berbasis Bahwa teknologi Lebih maju Kemudian siapakah Yang mengembangkan E-commerce disini Kalau kita lihat kan Pelaku-pelakunya juga Ya dari luar yang datang Kami sempat berbicara Soal bakar duit Dan ternyata Bakar duit itu Sama dengan Membeli culture Bu Akhirnya mereka Mengetahui Beda Bahwa kalau Dari luar Investor dari luar Melihat jangka panjang Sementara kalau kita kan Mengejar jangka pendek Jangka panjang Pak Sebenarnya Kita juga kan Harusnya Jangka panjang Tapi yang terjadi Di dalam E-commerce kita Itu adalah Suatu yang bersifat Jangka pendek Nah Begitu itu dibahas Akhirnya Memang mengetahui Bu Bahwa Dengan juga Teknologi berkembang Kemudian Keterampilan Dalam berbelanja Masuklah Hal-hal yang Ada hubungan Dengan literasi digital Sehingga pengetahuan Tentang literasi digital Ini menjadi Sangat penting Tadi yang juga Bahwa ini akan Sangat menentukan Ekonomi digital Yang sehat Maka pada waktu Saya melakukan Survei Dengan menggunakan Metode yang Digunakan Mencominfo Terhadap Paralansia Saya menjadi terkejut Karena mereka Langsung mengatakan Pak kami Menggunakan Sarana gadget Kami Karena kan tujuan Pembelajaran saya Itu adalah Agar supaya Mereka menggunakan Gadget dengan Bijak Dengan beretika Dan betul Mereka menggunakan Pak kami menggunakan Untuk e-commerce Ya Hanya untuk Pembanding dulu Itu kecerdasan Yang timbul Dari sebuah Tapi kalau Kalau kita Beli barang Ini Kalau saya sih Common sense aja Saya kalau beli barang Dengan harga Barang yang sama Ada yang lebih murah Saya pilih Saya gak peduli Itu produksi siapa kan Betul Artinya Pemerintah perlu Menjaga Karena Itu tadi Kalau UMKM Yang berkontribusi 61% Tentara PDB Tidak diluni Kalau dia tidak diluni Ini akan turun Angkanya akan turun Dan PDB kita Gak akan tercapai Yang tadi target Target SDG Kita sebenarnya Gak perlu Worry Karena gini Amerika itu kan Dibilang negara terbuka Padahal Enggak Setiap Perdagangan kita Masuk ke sana Dia bikin syarat Oke Anda boleh masuk negara saya Tapi syaratnya Harus memenuhi Ini Ini Itu kan Domestic regulation Jadi kita boleh Kita gak usah takut Dengan aturan Apa namanya Aspa dan lain-lain Untuk melindungi Apa Rakyat kok Pemerintah boleh Tapi artinya Memang Oke Anda boleh jualan disini Tapi 20% Porsinya 80% adalah untuk Kemudian Pemerintah juga melihat Oh disana Harganya bisa murah Karena pemerintah sana Mendukung Ya kan kita tahu kan Negara yang Ya Bapak tahu lah Negaranya gitu Dukung habis-habisan Supaya produk Dari rakyatnya Bisa masuk Secara global Dengan harga yang murah Artinya ada Apa namanya Apa namanya Apa ya namanya Istilahnya Insentif lah Dari pemerintah Yang membuat Mereka itu Enggak dibebani Bia macam-macam Indonesia kan Sebenarnya tinggal Replicate aja Oh disana Bagus Kita bisa Bisa ikuti Sehingga Misalnya Pajak yang gak dikenakan Retribusinya gak dikenakan Kemudahan dalam Misalnya Perlu import Bahan baku Itu Masyarakat itu Sebenarnya Cuma Butuh itu Selat terusnya Saya bisa sendiri Kan gitu Iya Karena negara kita ini Besar Jadi kita Memberikan Kemampuan pada Masyarakat Untuk Menghasilkan Iya Dimana Apa-apa yang dibutuhkan Jadi support Nah itu Saya yakin Kita akan Meningkat Luar biasa Dan kita Gak bisa Indeksnya Cuman posisinya Di 60 dari 90 negara Itu Betul Kita setidak-tidaknya Kan sama seperti Sepak bola kita Asia kita sudah Empat besar Usia 23 tahun Oke dibatasi dulu Nah Jadi bu Jadi kalau ngomong Misalnya ada yang Ngomong inklusif ya Pemerataan Oke Inklusif is good Tapi kita tahu Kita ini besar Jadi kita harus Melakukannya secara Bertahap Karena kan Tentunya kita punya Kemampuan Pasti ada batasnya Entah dana Entah waktu Entah tenaga Jadi bikin dulu Champion-champion Di bidang pertanian Dimana Di bidang kesehatan Dimana Di bidang ICT Dimana Dan orang Indonesia Itu biasanya Kalau udah Ngeliat sukses Itu di supportnya Lebih gampang Gitu kan Ada contoh Ada contoh Gitu Iya Ada experience case Use case Menjadi experience case Dan akhirnya Ya Di aplikasi Tinggal Masalahnya budaya Jangan usah takut Untuk meniru Gitu kan Oh tentu meniru Atau yang ditiru Oh saya gak mau ditiru Saya punya Hak Apa Intellectual property Aduh Jadi kalau dia Jadi kalau Dia hidden replication Bu Itu kan bukan Berarti meniru Sebuah hak cipta Tapi kemudian Dia telah Di aplikasikan Ya berdasarkan Pengetahuan Berdasarkan pengalaman Berdasarkan perbandingan Kemudian kita melakukannya Berarti bukan Suatu hak cipta Yang tunggal Itu sudah merupakan Intinya kan Sebetulnya Trial dari kita sendiri Gak perlu Mulai dari nol Iya Kalau kita balik-balik lagi Kita cuma Sisa punya Waktu 6 tahun nih Untuk Untuk yang 2030 Untuk SKS Udah Mana yang bagus Ya dicontoh Kalau gak punya Ayo kerjasama Gitu kan Jadi memang Kita juga perlu Menge-edukasi masyarakat Untuk jangan Jangan terlalu berisik lah Dengan kalau ada program baru Itu selalu ditentang dulu Iya Tapi support Karena Ya kayak misalnya Mobil listrik Gitu kan Ada di Indonesia Itu support aja Wah mobilnya gak bagus Ya iya udah Namanya baru Bikin pertama Nanti kan ada perbaik Nah sama Di aplikasi juga begitu Misalnya Aplikasi sejenis Whatsapp lah Misalnya Masa sih kita gak bisa bikin Nah itu bisa dimulai Misalnya Kementerian pakai dulu Pokoknya Anda Kalau mau hubungan sama saya Ngomongnya pakai Aplikasi anak bangsa Yang lain-lain Masyarakat silahkan Nanti kan lama-lama Ini Kayak Bubur ya Meleleh-meleleh Makin lama Makin lebar Jadi Perlu keberpihakan Kepada produksi dalam negeri Untuk Menggunakan dulu Supaya Ekonominya ini muter Karena barangnya dibeli Ekonominya muter Sebenarnya Simple loh pak Simple aja Jadi gak usah Repot Bikin roadmap Yang gimana Yaudah roadmap Jalan kan Ya pegang aja lah Itu sebagai satu Sebagai satu itu Arahan lah Kita Punya arah yang jelas lah Kemudian mempunyai Jalan yang Tahapan-tahapannya Memang perlu Itu kan Roadmap itu Sangat perlu Untuk mengatur Ini koridornya Tapi kalau gak Dimomantisikan Kan Sayang gitu kan Hanya sebagai kertas Intinya Itu sih Jadi kalau saya sih Yakin pak Indonesia nih Bisa lah gitu Ya Mungkin contoh Semangat paling gampang Kita lihat aja Bola bisa Kok gitu kan Kenapa digital Gak bisa Nah Yang jadi penting juga adalah Ketika Mau mempersiapkan SDM ini Juga kita ngelihatnya Kayak tadi kan bapak Fokus di Lansia Memang dia udah Ya cukup segitu Sebagai sebuah contoh Betul Tapi itu bagus banget Tapi untuk yang muda ini Kita perlu lihat Yang kedepan ini Diperlukan Apa Ahli-ahli apa aja Gitu Sehingga Apa namanya Kalau misalnya kemarin Saya sempetin tip Websitenya Kominfo Gitu kan Itu kan targetnya 60 50 juta Talenta digital Per tahun Ya Saya nyari sih pak Realisasinya udah berapa Itu belum ketemu Gitu ya Artinya Apa Di website Kementerian ini Sebenarnya juga Perlu ada Semacam data Yang menunjukkan Progres gitu Sehingga Orang itu juga Kalau ngelihat datanya Wah ini Progresnya ada Gitu ya Itu juga bikin semangat Tapi kalau kita lihat Buka itu kan kadangkan Yang keluar foto menterinya Foto dirinya Cerita gitu Nah ini Maksud saya gini Kita menjadi Tidak terbiasa Berbicara dengan data Gitu Kalau kita punya plan 50 juta Talenta digital per tahun Kita harusnya bisa sajikan Di awal tahun depan Kita udah Mencapai lulusan berapa Sehingga kita tahu Nilai behindnya Berapa sih Gitu Nah Nanti tinggal Swasta kita ajak Gitu ya Gak bisa lah pemerintah Juga jangan sendiri Gak mungkin Jadi peran swasta Kita harus sama-sama Peran swasta itu Bisa kita ajak Kalau ada data Ini kita like sekian Kita butuh ini Misalnya dana kurang Misalnya dari CSR Dikembangan Itu bisa Karena sebetulnya Resource masyarakatnya sendiri Udah bagus Tinggal Yaitu tadi Orkestrasi Iya orkestrasinya Baik Bu Gak terasa nih Jadi Ini Kelihatannya bisa Terjadi berapa podcast Sampai ngomong pertanian ya Saya pun tidak menyangka Bahwa ternyata Keterhubungan Yang lekat lah Dengan experience kami Meskuin tubuh besar Sekian lamanya di Telkom Kemudian berada di Mastel ini Tapi kemudian itu dapat melihat Bahwa Tidak semata-mata Tapi itu patut diteruskan ya Pak Ya itu Itu kita ada kelas Bu Dan itu Memang sebuah program Dari PWRI Jadi memang PWRI itu Ada Membuat program Dan itu di seluruh Indonesia Dan seluruh Indonesia itu Masing-masing Pengurus daerah Menyelenggarakan Sekolah Lansia Jadi Dan itu sekolah Lansia Ada kurikulumnya Yang memang disiapkan Karena kita Mempunyai Tagline khusus Bahwa Lansia itu Lansia yang berdaya Dan mereka Senang Usia Lansia yang berdaya Dan ada itu Sampai dengan Usia 80 Orang mungkin berkata Bahwanya sekian persen Yang berada Dalam usia tersebut Dengan kriteria Bahwa Lansia Tetapi Yang kita ingin Sampaikan disini Bahwa Perhatian terhadap Mereka yang sudah Memberikan Kontribusinya Ya pada masyarakat Dan negara ini pun Harus tetap terjaga Dan kita Kemudian melakukan Satu program yang Untuk itu Tapi yang menariknya disini Adalah Bahwa pada Mas Pada saat Masuk ke dalam Literasi digital Kita bisa terkejut Bahwa satu teknologi Yang datang Seketika Mereka di saat Usia yang sudah lanjut Kalau mereka yang Pernah bekerja Kemudian pensiun Ya kemudian tiba Dia memang sudah Boleh dikatakan Komprehensif Tapi sekarang Yang ada Tiba-tiba Pada usia mereka Karena kan Teknologi ini datang Pada saat juga Mereka usia Sudah di ujung Tetapi Kemudian mempunyai Literasi digital Yang Seperti itu Kita perlu Optimis sekali Gembira Bahwa akhirnya Inklusi Berbasis demografi Nah baik Kita ini tadi Itu sebagai Suatu tambahan Bahwa apa yang kita Bicarakan Ini memang Koheren Dia koheren Dengan Topik yang Ibu sampaikan Tentang Masalah Teletopik Tapi saya lebih Menyebut itu Multitopik Apalagi dia akan Mempunyai hasil lain Masalah tentang Indeks-indeks Yang akan digunakan Sebagai sumbangsi Dari Mastel Terhadap Hal-hal yang berkaitan Dengan Masalah digital Emas Apa namanya Indonesia Emas Di 2045 Tapi kita punya Fase di 2030 Sebagai salah satu Langkah untuk Pengujian Nah oleh karena itu Saya ingin mendengar Ibu nih Closing statement Di dalam podcast Kita sekarang Oke Baik Terima kasih Pak Ya saya kira Kita optimis ya Pak Untuk Menyambut Indonesia 2045 Dengan Melakukan Tracking Tracking Di setiap Posisi Karena dari situlah Kita tahu Kekuatan dan kelemahan Kita bisa dorong Kekuatan Indonesia Dan Mengisi kelemahan Dengan hal yang Memperbaiki kelemahan Dan Mastel dapat mengisi Mastel sangat Sangat Apa Teruji selama ini Sebagai strategi partner Di pemerintah Dan gak hanya Kominfo Tapi di Banyak kementerian lain Juga menjadi Kesumpangan yang Sangat berharga Dan juga termasuk Di dalam Sangat penguat saya Ada di Mastel Dan juga termasuk Di internal Mastel sendiri Sangat terasa Bahwa ada Hal-hal yang Setelah saya melakukan Podcast dengan Kesebelas DPH ini Itu adalah Suatu ini Tersendiri Ini adalah suatu Apa namanya Suatu keyakinan Tersendiri saya Tentang optimisme Yang Ibu sampaikan Baik Bu Risa tidak terasa ya Kita perlu melanjutkan Lagi di podcast berikutnya Terima kasih Untuk Kesempatan yang Sudah digunakan ini Kami sangat berterima kasih Tengah kesibukan Ibu Ibu bisa Melakukan podcast DPH Teletopik ini Baik Terima kasih ya Bu Selamat siang Selamat siang Terima kasih Terima kasih